Adakah orang Islam mati dalam keadaan tidak Islam? Banyak. Siapa? Contoh, yang suka makan barang haram. Siapa? Yang terima serangan fajar. Ini semua ini. Dengar kau yang terima serangan fajar, jangan lalu kamu mati 40 hari yang akan datang. Kalau kau mati 40 hari yang akan datang, maka kau matimu tidak ada yang jamin kau mati Islam. Kenapa ada barang haram masuk di perubah? Termasuk itu pejabat yang suka makan SPJ. Ada surat tanda tangan, tidak ada perjalanannya. Masih sakocilaka. Nah, itu yang makan barang haram, mati kafir kau. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Pula sebabnya Allah selalu ingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.